Bapak Soekarno datang berjabatan tangan dengan abahku Alhamdulillah ayo umat enggak usah kamu lalai dalam keyakinan ini menjaga diri biar selamat hidupmu hanya saudara jangan pergi ke tempat yang dalam saudara harus di tempat yang dangkal saudara akan memperbaiki syariat-syariat Islam yang tidak tahu diri yang tidak tahu Allah saudara tidak boleh pergi ke tempat yang dalam nanti saudara diambil oleh roh kudul nanti diambil oleh roh kudul nanti mungkin akan dibawa ke istana negara dan dibawa ke istana laut ke mungkin dibawa ke istana Bidadari jangan Al-Mahdi Imam Mahdi tidak diperkenalkan pergi ke laut pergi ke Kerajaan Bidadari karena Bidadari karena Al-Mahdi Al-Mahdi Imam Mahdi akan dilaikkan dirajat nanti oleh Bapak Presiden Soekarno kerjasama dengan Alhamdulillah Bahwa sosial bernyanyi akan dilaikkan rajaknya oleh Presiden Soekarno Alhamdulillah Selain ini Presiden Soekarno Kerjasama sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Karena Imam Mahdi Al-Mahdi akan pergi Menuju Embong Bidadali Sudati Sudati Hidup Dan Presiden Soekarno Jangan hanya berpegang teguh Berpegang teguh Bapak Sahlin Berpegang teguh Kepada ajaran-ajaran Pancasila Untuk dalam segi negara Dan berpegang teguh Pada Al-Quran-Al-Quran Yang tidak untur Yang dirahasiakan oleh Al-Quran yang untur Saya ini Presiden Republikan Mikhail Soekarno Mengapa mampu sekali Memecahkan sebelas yang ada Pada diri manusia Yang sebelas itu Menunjukkan SP-11 Siapa Yang siapa Siapa Tempat saudara Menerima ilmu Yang lari pada ke-11 Namanya Yang berasal dari Namanya Malik Merwadi Jangan-jangan Melaikat Jibril itu Malik Merwadi Itu Malik Merwadi itu Adalah Malik Merwadi Kan Alhamdulillah Yang kami dapat Dari Malik Merwadi itu Ilmu Nabi Muhammad itu kan Itu Ilmu bintang Itulah ilmu bintang Masya Allah Ternyata udah lama Bertemu Melaikat Jibril Abahku dengan nyata Bukan mimpi Tangan diri Lima Melaikat Jibril ya Tangan kanan Enam Masya Allah Oh sebelas Jadinya Sebelas Alhamdulillah Melaikat Jibril itu Sebelas itu Menunjukkan Kelebihan manusia Saat berbuat bagus Duk Tokoh-tokoh Agama Duk Tokoh-tokoh Negara Alhamdulillah Sebelas Itu kata Bapak Soekarno ya Sebelas Maret Akan mengatur Keselamatan Sarea Tareka Sakeka Dan maklifat Digondang Oleh PKI Atau Partai Komunis Yang Digelaskan Oleh Nabi Yang Digelaskan Oleh Ratu Adil Menjadi PKIS Partai Komunis Islam Sejati Yang Merusak Islam Sejati Artinya Lalu Dialat oleh Anak Menjadi Partai Komunis Dipisah Dengan Islam Sejati Karena Partai Komunis ini Partai Anti Pancasila Anti Kuhang Sedangkan Islam Sejati ini Akan menggali Rahasia Allah Dan Akan menggali Rahasia Tuhan Akan menggali Rahasia Jati dirinya Akan menggali Rahasia Sejati Yang ada Di dalam dirinya Akan menggali Ilmu Sejati Yang ada Pada dirinya Saya ini Presiden Sukarno Saya Sudah Berikan Bapak Sohlin Al-Mahdi Sebuah Kapal Yang Turun Di rumah Ini Yang Mengatakan Merdeka Agamaku Kalau Datang Presiden Yang baru Nanti Disanalah Baru Indonesia Merdeka Baru Indonesia Disebut Indonesia Mengisi Kemerdekaannya Liwat Al-Mahdi Al-Mahdi Alhamdulillah Wahai Bapak Soekarno Masih dia Wahai Bapak Soekarno Ratu Adil Mau bertanya Sebaiknya Tulisan Merdeka Itu Diganti Berarti Menjadi Mardeka Karena Kalau Masih Merdeka Ilang Kata Allah Nanti Bagaimana Menurut Bapak Soekarno Itulah Itulah Sebabnya Al-Mahdi Imam Mahdi Memberikan Nilai 99 Karena E Huruf I Diganti Menjadi A Jadi Mardeka Mardeka Sedangkan E itu Pada huruf Nama saya O Dan E Tapi Tidak ada A nya Tidak ada A nya Tidak ada A Tidak ada Allah nya E dengan O Sukarno Dibaca Sukarno Tapi E O itu Huruf Huruf Yang Menggoncang Oh iya Orang Belajar Iya Biar tidak Kenal Jati diri Biar tidak Kenal Allah ya Terus Kok Sukarno Turun Berdiri Tegak Berbaju Putis Masya Allah Yang tadi Kita lihat Di dalam rumah Tadi Kata-katanya Sudah kan Iya Sudah Sudah Direkam Terus Tidak Bisa tanya Boleh mandi Ratu Adil Nanti di Umbung Bidadari Sama Ini Aurora Nama Arwa Ada pertanyaan Dari Delari Bila perlu Semua Dimantikan Semua ya Bila perlu Satria Pening Tapi jangan Lama Asas Udah Terus Tengok Air Oke Siap Tengok 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 Tengok